Oke, kembali lagi di persamaan, masih di persamaan diferensial-parsial ya. Kali ini kita punya contoh soal yang kedua. Itu dalam bentuk 3 partial U per partial X dan 2 partial U per partial Y. Dimana di sini, Nah, dimana di sini, berarti kita bisa lihat ini kira-kira dimisalkan atau dipisah parelbum. Kita bisa lihat di sini, karena bentuknya A sama si B ini adalah sebuah konstanta, maka kita bisa pakai pemisalan adalah kita misalkan persamaan yang nanti hasilnya gitu ya, penyelesaiannya solusinya adalah, karena ini di dalam, diturunkan terhadap X, Y ya, berarti persamaan U adalah si AX plus BY. Ini nanti solusi umumnya akan dalam bentuk ini. Berarti yang harus kita lakukan adalah mencari nilai, kita harus mencari nilai A dan B. Nah, gimana cara mencari nilai A dan B? Nah, kita mencari nilai A dan B, berarti kita memisalkan, kita kan memisalkan UXY-nya adalah EAXY. Nah, di sini ada parsial U per parsial X, di sini ada parsial U per parsial Y. Maka dari solusi ini kita juga harus mencari parsial U per parsial X-nya dari ini, berarti kita menurunkannya terhadap X saja, berarti yang diturunkan adalah A, EAX plus BY. Yang satu lagi kita harus menurunkan dia terhadap Y, berarti ada, kalau diturunkan terhadap Y adalah si B, EAX plus BG. Nah, kemudian bagaimana? Kalau kita sudah, ini sama sebenarnya kayak persamaan differential biasa ya. Setelah kita punya ini, permisalan yang ini dengan yang ini, kita punya bentuk parsial U per parsial X bisa diganti dengan ini, bentuk parsial U per parsial Y bisa digantikan dengan ini, kita masukkan kembali ke sini. Berarti 3, parsial U per parsial X-nya saya ganti dengan A, EAX plus BY, ditambah 2, parsial U per parsial Y-nya adalah B, EAX plus BY. Ini persamaan homogen ya, ini 0. Nah, karena sama yang di belakang eksponensialnya, berarti saya bisa jadikan 1, 3A plus 2B, yang belakang adalah EAX plus BY sama dengan 0. Berarti kalau sudah kayak gini, kita punya 2 term yang sama dengan 0, yang satu adalah 3A plus 2B sama dengan 0, yang satu adalah EAX plus BY sama dengan 0. Ini kalau misalnya sama dengan 0, berarti term ini pasti E pangkat 1 ya. Berarti kita nggak perlu ngitung yang ini dulu, ini kita neglect aja dulu gitu. Nah, kita di sini, berarti kita kan mau mencari A dan B-nya. Kita harus mencari nilai A dan B. Maka ini kita berfokus pada yang depan ini. 3A plus 2B sama dengan 0, berarti 3A sama dengan minus 2B. Nah, berarti bisa A-nya adalah min 2 per 3B, atau bisa B-nya adalah min 3 per 2A. Oke, kita punya A sama B. Misalkan tadi B-nya adalah min 3 per 2A. Nah, tadi kita memisalkan bahwa solusi umumnya bakal dalam bentuk apa? UX, Y pasti dalam bentuk A, AX plus BY. Nah, berarti ini kita tinggal masukin nih. Berarti A, misalkan kita tuliskan tetap AX, tapi B-nya kita ganti jadi min 3 per 2A, dimana kita berarti bisa ini adalah eksponensial, saya keluarkan A-nya, eksponensial A dari X min 3 per 2Y. Berarti ini adalah sebuah fungsi, eksponensial A ini adalah sebuah fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya memasukkan nilai X min 3 per 2Y. Ini adalah solusi umum. Solusi umumnya adalah sebuah fungsi dalam bentuknya X min 3 per 2Y. Jadi bukan hanya fungsi X gitu ya. Ya, fungsi X min 3 per 2Y. Maka yang harus kita lakukan adalah fungsi X sendiri ini apa? Fungsi X-nya. Nah, fungsi X, si F-nya sendiri ini apa? Nah, kita harus mencari. Gimana cara mencarinya? Ya, tentu kita tadi punya syarat batasnya ya. Kita punya syarat batasnya apa? Kita punya syarat batasnya U, X, 0 itu sama dengan 4E min X. Berarti kita masukkan yang di sini, U, X, 0 itu berarti dalam bentuk F, X-nya tetap, min 3 per 2, 0. Y-nya ganti 0. Berarti ini sama dengan 4E pangkat min X. Berarti kita punya fungsinya X sendiri adalah 4E pangkat min X. Gitu ya, 4E pangkat min X. Oke. Nah, terus berarti ini kalau dia fungsinya si X ya. Fungsinya si X. Nah, tapi kita tadi tahu bahwa dia fungsinya harus apa? Fungsinya harus dalam bentuk si X min 3 per 2 Y. Oleh karena itu, dia dalam bentuknya adalah 4E pangkat min X min 3 per 2 Y. Jadi, X-nya diganti sama X min 3 per 2 Y. Begitu. Oke. Berarti kita punya nih, berarti solusi khususnya adalah 4E pangkat min X min 3 per 2 Y. Ini adalah solusi khusus dari persamaan si ini. Yang bisa kita pemisalkan. Karena kalau A sama B-nya adalah merupakan konstan ya. Dibawa sama parsialnya adalah konstan. Jadi, kita bisa memisalkan dia A sama dengan AX plus B. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Kalau contoh soal yang terakhir ini, dia kalau bentuknya dipisah ya. Yang di sini konstantannya nggak ada, yang di sana konstantannya ada. Kalau yang bentuknya seperti ini, berarti kita bisa menggunakan pemisahan variable. Pemisahan variable. Nah, kalau mau memisahkan variable, maka, oke, ini kayaknya belum saya tuliskan ini ya. Syarat batasnya ada U 0,Y sama dengan 8E pangkat min 3Y. Oke. Nah, ini, oke. Ini kalau kita pakai kayak gini, maka kita bisa pisahkan secara variable. Nah, gimana bu, cara misalkan variable-nya? Kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu adalah U itu adalah X kali Y. Berarti kita misalkan nanti solusinya akan seperti ini, gitu ya. Oke, coba. Saya tuliskan ini, gini aja. Jadi, kalau yang tadi, misalnya adalah solusinya dalam bentuk E, AX plus DY ya. Kalau yang di sini, kita akan menjadi, Oh, maaf. Oke. Jadi, kalau yang di sini, nanti kita dalam bentuk ini. U, karena dia di X dan Y, itu nanti dalam bentuk X dikali Y. Yang harus dilakukan kemudian, kalau kita sudah memisahkan seperti ini, pasti menurunkan terhadap masing-masing variable. Kita menurunkan terhadap masing-masing variable. Berarti yang pertama adalah kita menurunkan si U terhadap si X, partial U partial X dari X, Y. Berarti kan yang diturunkan nanti X-nya, X aksen. Y-nya diturunkan? Tidak. X aksen kali Y. Kemudian yang berikutnya ada partial U per partial Y. Kita turunkan terhadap si Y. Berarti X-nya tetap, Y-nya yang di aksen. Kita sudah punya persamaan-persamaan ini, maka ini yang akan kita bawa ke sini. Kita akan bawa dia ke sini. Berarti partial U per partial X adalah X aksen Y sama dengan 4. Ini partial U per partial Y adalah X kali Y aksen. Yang berikutnya kalian lakukan akan sudah gampang adalah apa? Ngelompokkan X dengan X, Y dengan Y. Seperti biasa ya, kalau pemisahan tariabel. Kita punya X aksen per X, yang satunya adalah Y aksen per Y, dan di sini masih ada angka 4. Ini akan kita misalkan mereka berdua ini, dua term ini X aksen per X sama 4 Y aksen per Y ini, ini adalah merupakan sebuah konstanta kita pemisalkan. Jadi, kita selesaikan satu persatu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama kita menyelesaikan konstantanya adalah X aksen per X, itu adalah merupakan sebuah konstanta. X aksen sendiri bisa saya tuliskan, bentuknya berarti DX per X sama dengan K. Nah, ini seperti di persamaan diferensial biasa, kita integralkan terhadap X gitu ya. Kita integralkan terhadap DX, berarti kita sudah tahu di sini hasilnya pasti len X, di sini sama dengan KX plus C. Seperti yang sudah sering kita lakukan di persamaan diferensial biasa, berarti kita punya X sama dengan apa? Sama dengan C kali E, KX. Gampang banget. Kemudian yang kedua, kita punya yang kedua tadi fungsinya adalah 4, Y aksen per Y sama dengan K. Betul-betul? Oke, jadi Y aksen per Y-nya adalah K per 4. Sama seperti ini, berarti Y aksen yang bisa saya tuliskan dalam bentuk D Y per Y adalah K per 4. Berarti kalau ini saya integralkan terhadap Y, berarti ini kita tahu ini adalah len Y. Di sini sudah seperempat ya, seperempat K Y plus C. Atau K Y per 4 plus C. Kita tahu bahwa berarti kalau di sini bentuknya akan menjadi C, di sini C satu ya, konstanta satu, di sini konstanta dua, itu adalah eksponensial K Y per 4. Oke, kita sudah menyelesaikannya masing-masing dari variabel-variabel ini. Kemudian kita jadikan satu lagi. Tadi kita misalkannya apa? U adalah UX,Y itu adalah X kali Y. Di mana? Tinggal masukkan. Tadi X-nya adalah dalam bentuk C satu eksponensial KX dikali C dua eksponensial KY per 4. Oke, C satu kali C dua, ini konstanta kali konstanta, pasti kita akan ada konstanta yang baru, kita misalkan dia adalah konstanta ya gitu. C, dan kemudian yang belakang karena pengalian, berarti dia penjumlahan plus K Y per 4. Oke, baik. Ini adalah, kita sudah punya ini adalah solusi umum sudah. Ini adalah solusi umumnya. Nah, sekarang kalau mau cari solusi khususnya, kita punya syaratnya adalah U0,Y adalah 8E min 3Y. Kita masukkan ke sini. U0,Y adalah berarti C eksponensial, X-nya diganti 0, ditambah K Y plus 4. Ini sama dengan 8E pangkat min 3Y. Kita tahu berarti C eksponensial K Y per 4 adalah 8E pangkat min 3Y. Sekilas pandang saja sudah kelihatan berarti bahwa C-nya itu pasti 8. Dan kemudian yang di sini adalah E K Y per 4 harusnya dalam bentuk E pangkat min 3Y. Berarti kita tahu bahwa K Y per 4 itu harus sama dengan min 3Y. Berarti nilai K, karena di sini ada Y, bisa saya corek nilai K-nya adalah min 12. Kita ketemu nilai K-nya adalah min 12. Kita tuliskan lagi U, X,Y adalah dalam bentuk C, E, KX plus K Y per 4. Di mana dari syarat batas tadi kita temui bahwa C adalah 8, K-nya adalah min 12. Maka kita punya solusi khususnya adalah 8 dikali E pangkat min 12X min 12 perempat min 3Y. Oke, ini adalah solusi khususnya. Berarti dalam bentuk, sorry, solusi khususnya adalah U, X,Y. Ini solusi khususnya adalah 8 eksponensial min 12X min 3Y. Kita selesai. Ini adalah solusi khususnya. Oke, baik. Itu tadi adalah tiga contoh soal ya, masing-masing dari cara penggunaan pengintegralan langsung, pemisahan variable, dan pemisahan. Jadi kita bisa melihat dulu dari soalnya, apakah dia bisa dipisahkan secara variable. Jadi kalau misalkan tidak dalam bentuk yang satu partial U, partial X, yang satu di kanan ada partial U per partial Y, ini pasti kalau bentuknya kayak gitu ya. Misalnya ini, kalau bentuknya dia ada partial U per partial X di kiri, dan partial U per partial Y di kanan, ini pasti akan bisa dipisahkan secara variable. Jadi kalau kita nomor soal-soal yang kayak gini, ini berarti akan kita gampangnya lebih menggunakan pemisahan variable. Dan kalau misalkan soalnya dalam bentuk ada A, B, ini dijadiin satu, dan kemudian homogen nol gitu ya. Berarti ini kita bisa menggunakan pemisahan A, A, X plus B. Ini adalah misal solusinya kita dalam bentuk ini. Dan kalau bentuknya terlalu rumit untuk dipisahkan, atau untuk dimisalkan A, A, X plus B-nya, maka kita harus memisahkan masing-masing. Kita harus memisahkan dulu dia, karena dia ini gabung ya, partial X, partial T, maka kita harus mengintegralkan dulu terhadap X, baru di integral akan kita terhadap X, seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas lagi di minggu depan adalah menggunakan numerical-nya. Numerical-nya seperti apa? Nah, kalau numerical-nya seperti apa, kita akan bahas lagi di minggu ke depan. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kelas. Dan kemudian, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai penyelesaian bersamaan differential-partial menggunakan metode analitik. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.